Intro Persebaya memenuhi kuota pemain asing untuk Liga 1 2023 23 per 24, klub asal kota pahlawan itu melakukan beberapa upaya rekrutmen pemain untuk mempersiapkan musim baru Di Liga 1 mendatang, rencananya akan ada penambahan slot pemain asing menjadi 6-5 diantaranya bebas konfederasi Sedangkan satu pemain harus berpaspor negara ASEAN alias Asia Tenggara Situasi ini berpotensi menggeser keberadaan pemain lokal Sebab, 6 pemain asing tentu akan lebih banyak mendapat kesempatan Sedangkan pemain lokal berpotensi minim menit bermain Gelandang Persebaya C Valente Mengirim pesan kepada para pemain lokal terkait situasi ini Mereka tentu perlu kerja keras untuk bisa mendapatkan tempat diskuat utama Itu Bagus Antuk Liga, lebih banyak pemain, lebih berqualitas Pemain lokal perluma mahamin bahwa mereka harus bekerja keras untuk bermain dan mendapatkan se bermain Bagi saya, secara personal, itu Bagus, ungkap C Valente Persebaya sendiri sudah memiliki 5 pemain asing dan 1 pemain lagi bakal diisi oleh bek asal Serbia Dusan Stefanovic Di sisi lain, manajemen klub kabarnya akan meminjamkan para pemain muda Hal ini tentu merupakan imbas kebijakan penambahan pemain asing Persebaya saat ini sedang dalam rencana menggelar agenda pemusatan latihan dalam waktu dekat Mereka memilih Yogyakarta sebagai persiapan pramusim Liga 1 2023 per 2024 Pemilihan Yogyakarta bukan tanpa alasan Provinsi daerah istimewa Yogyakarta memiliki beberapa fasilitas yang cukup memadai untuk agenda sepak bola Biasanya, Persebaya memilih kompleks latihan di Universitas Negeri Yogyakarta Klub berjulukan Bajul Ijo itu juga telah menggelar laga uji coba pada tanggal 28 Mei tahun 2023 lalu melawan Bali United Hasilnya, mereka berhasil menang 3-1 Klub asal Kota Pahlawan itu juga berencana menggelar uji coba lagi melawan Persija Jakarta di bulan Juni ini